Pemirsa di masa transisi New Normal, Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta terlihat mulai ramai oleh para penumpang baik keberangkatan maupun kedatangan. Di tengah ramainya bandara tidak sedikit penumpang yang mengaku khawatir terpapar virus, rantaran kasus COVID-19 terus bertambah. Suasana Bandara Soekarno-Hatta yang kembali marak ramai di tengah pelonggaran moda transportasi, namun di sisi lain masih tingginya angka penyebaran virus corona membuat sejumlah penumpang mengaku masih menimbulkan rasa cemas dan was-was. Kalau dari diri saya sendiri sih, harusnya takut sih ada, tapi kita cuma efisias lah. Jangan disediakannya, ada sanitizer, pakai masker, atau yang lain sebagainya gitu. Harus tanggaplah gitu. Khawatir iya Pak, pasti khawatir. Karena kan semakin, gimana ya Pak ya, karena kan cuma penduduk kita yang padat juga gitu. Dan posisi pesawat, duduk di pesawat itu di kedekatan, itu pasti khawatir iya. Kendati masyarakat belum sepenuhnya menggunakan moda transportasi penerbangan, biak pengelola Bandara Soekarno-Hatta mengaku, sejak diperlakukannya new normal, jumlah penerbangan ke sejumlah daerah melalui Bandara Soekarno-Hatta mulai terjadi peningkatan. Sebelum new normal, yakni saat PSBB, jumlah penerbangan kurang dari 120 kali penerbangan. Namun kini sudah menjadi 350 kali penerbangan. Dari Tangerang, Banten, Hasnugerah AI News melaporkan.